Intro Welcome to our channel Karya seni memang tidak habis-habisnya untuk dibahas Salah satu karya seni yang tidak dimakan zaman yakni The Starry Night Inilah lukisan yang paling populer selama sejarah peradaban barat Lukisan yang penuh misteri ini baru dapat dipecahkan oleh para ahli setelah satu abad lamanya Vincent van Gogh Dialah seorang maestro besar di balik lukisan ini Nah berikut ini fakta-fakta menarik dari seniman fenomenal yang satu ini Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Gairah Seni Sejak Kecil Vincent Willem van Gogh lahir di Groot Zander di Provinsi Brabant, Belanda pada 30 Maret 1853 Ayahnya Theodorus van Gogh merupakan seorang pejabat gereja di gereja reformis Belanda Sementara ibunya Annie Cornelia Carbentes adalah seorang seniman Melansir kompas.com semasa kecil van Gogh merupakan anak yang serius namun bijaksana Di bawah bimbingan ibunya dan pengasuh ia sempat homeschooling Barulah pada tahun 1860 ia masuk sekolah lokal dan 4 tahun setelahnya ia ditempatkan di sekolah asrama Ia tidak suka jika jauh dari keluarganya Jadi van Gogh kecil meminta untuk pulang saja Namun permintaannya tidak dikabulkan Ia justru dimasukkan ke sekolah menengah di Tilburg pada tahun 1866 Sejak kecil gairah dan antusiasnya mulai terlihat saat ia diminta oleh ibunya menggambar Oleh sebab itu kemampuan sininya diasah lebih mendalam di Tilburg Dalam bimbingan Constant Cornelis Hoismans Seorang seniman terkenal di Paris Memasuki usahanya yang ke-15 tahun Ia berhenti bersekolah karena hambatan ekonomi Sehingga ia terpaksa harus bekerja Membuka jalan menjadi seniman Tidak ada kata terlambat untuk memulai Pikir van Gogh ketika usianya memasuki 27 tahun Tekadnya telah bulat Meskipun sebagian besar orang-orang di sekelilingnya Termasuk keluarga besarnya tidak sepakat dengan keputusan yang ia ambil Ia memutuskan untuk menjadi pelukis Dan satu-satunya yang mendukungnya adalah adik kandung kesayangannya Theo van Gogh Melansir ke kumparan.com Selama van Gogh menjadi pelukis Ia hidup berpindah-pindah tempat Ia sempat melukis berbagai objek di beberapa kota di Belanda dan Perancis Ia kemudian memulai melakukan pengerjaan karya pertamanya Yang berjudul Potato Eaters Ia kemudian mengikuti saudaranya Theo untuk tinggal di Paris Di kota ini ia mulai belajar bersama Henry de Toulouse Leutrich, Camille Pissarro, serta para pelukis lain Karena semangatnya begitu tinggi Ia sering berdebat sengit dengan pelukis lain Hingga membuat mereka bosan menghadapi Van Gogh Van Gogh dikenal kesepian dan kekurangan teman Membuatnya terinspirasi untuk membuat gambar dirinya sendiri Ia terhitung telah menciptakan 43 pelukisan dirinya sendiri Menuju Rumah Sakit Jiwa Siapa sangka seniman yang diagung-agungkan saat ini Sebagai pelukis legendaris ternyata memiliki masa lalu yang kelam Hal ini berawal ketika memasuki Desember 1888 Van Gogh merasa kondisinya semakin terburuk Aneh dan ia menderita sakit Pada saat itu Van Gogh diakini mengalami kondisi psikologi yang menurun Adiknya Theo menjadi khawatir melihat kakak kesayangannya Dan kemudian memberikan uang kepada seniman Perancis Paul Gauguin untuk mengunjunginya Selama sebulan keduanya sering berdebat Hingga pada suatu malam Gauguin memutuskan untuk meninggalkan rumah Setelah pertengkaran mereka Van Gogh kembali ke kamarnya Lalu ia merasakan mendengar sesuatu yang aneh Sehingga mendorongnya untuk memotong telinga kirinya dengan pisau cukur Tak hanya sampai di situ Setelah itu ia pergi ke sarang pelacur dan membayar wanita penghibur bernama Rahel Mirisnya ia memberikan telinganya yang masih berlumuran darah Sebagai bayaran sambil berkata Untuk menjaga telinganya baik-baik Kesokan harinya polisi menemukannya di kamar dan segera dilarikan ke rumah sakit Hotel Jiu Sayangnya ia dipindahkan ke rumah sakit jiwa St. Paul de Mosul Setelah penduduk sekitar menekan petisi bahwa ia sangat berbahaya Di rumah sakit jiwa ia banyak melukis karya hebatnya Hingga ia menerima undangan pameran seni di Brussels Van Gogh mengirimkan enam lukisan terbaiknya Di antaranya adalah lukisan The Stereo Night dan Iris Dipuja dan terkenal setelah meninggal Ketenaran menjadi hal yang sulit dipahami Ia bisa datang kepada siapa saja Kapan saja lalu pergi begitu saja Begitupun yang dialami Van Gogh Melansir idntimes.com Ketenaran Van Gogh justru ia dapatkan setelah ia dikabarkan telah wafat Semasa hidupnya ia merupakan pelukis produktif Dan telah menghasilkan 900 lukisan selama hidupnya Namun sayang Ia hanya dapat menjual satu lukisan selama ia hidup Van Gogh yang juga menderita penyakit mental Kemudian meninggal dunia pada usia 37 tahun Karena menembak dirinya sendiri Setelah kematiannya pada tahun 1890 Saudara iparnya berusaha memperjuangkan karya-karyanya Agar bisa dihargai kelak suatu saat nanti Akhirnya banyak lukisannya masuk dalam daftar lukisan termahal Dan salah satu karya lukis paling berpengaruh di dunia Salah satu lukisan yang termahal adalah Portrait of Dr. Gesset Yang terjual pada tahun 1990 Seharga 82,5 juta dolar Atau setara dengan 1,157 triliun Dan menjadi lukisan mahal ke-6 yang terjual pada waktu itu Karena warna dan dampak emosional karyanya yang sangat tajam Vincent Van Gogh dianggap sebagai pelukis paling berpengaruh pada abad ke-20 Sudah banyak karya lukisannya yang dijadikan sebagai bahan investasi Para kolektor benda seni di dunia Berikut beberapa karya Vincent Van Gogh yang terkenal Portrait of the Dr. Gesset 82,5 juta dolar Iris tahun 1889 Seharga 53,9 juta dolar Portrait of Joseph Rowling Tahun 1889 58 juta dolar Plus tukar tambah Portrait de Lerste Stance Barb Tahun 1889 Seharga 71,5 juta dolar Self Portrait with Bandage Ear Tahun 1889 71,5 juta dolar A White Field with Caprices Tahun 1889 Harga 57 juta dolar Face with 15 Sunflowers Tahun 1888 Seharga 39,9 juta dolar Peasant Woman Against a Background of Weed Tahun 1890 Seharga 47,5 juta dolar The Stary Night Sekitar 50 juta dolar Sampai 100 juta dolar The Night Cafe Sekitar 50 juta dolar Sampai 100 juta dolar Dedikasi Cinta Untuk Van Gogh Setelah Van Gogh meninggal Kesehatan Theo sang adik Berangsur-angsur memburuk Ia kemudian jatuh sakit Yang diduga karena kehilangan Van Gogh 6 bulan setelah kakaknya meninggal Ia menyusul tutup usia juga Melansir kumparan.com Sosok kakak beradik yang sangat dekat Dan saling menyayangi itu Diabadikan ke dalam dua patung sosok mereka Yang dibangun di Saunders Tempat kelahiran mereka Nama Van Gogh semakin besar Ketika Irving Stone Mengabadikan kisah hidupnya Kedalam sebuah novel biografi Buku yang terbit pada tahun 1934 ini Kemudian meledak dan laris di pasaran Hingga akhirnya membuat nama Irving Stone Dikenal sebagai salah satu penulis novel biografi terbaik dunia Tidak sampai disitu Buku ini kemudian diadaptasi Kedalam wahana film dengan judul yang sama Lost for Life oleh Vincent Terminelli Pada tahun 1956 Film yang dibintangi oleh Craig Douglas ini Sukses memenangkan satu piala Oscar Dan meraih tiga nominasi piala Oscar lainnya Bentuk cinta orang-orang tidak sampai disitu Kisah hidupnya kemudian dibakukan Kedalam sebuah lagu Dan sering dipentaskan dalam pertunjukan teater Khusus untuk mengenang Van Gogh Di Indonesia sendiri Siniman-siniman membuat karya persembahan Untuk Van Gogh Tahun 1964 Taufik Ismail, sastrawan Indonesia Pernah menggubah puisi Berjudul Oda pada Van Gogh Lalu puisi tersebut Dimusikalisasikan oleh Bimbo Itulah tadi sebuah fakta menarik Dan mengharukan dari Vincent Van Gogh Yang karya-karya dan kisah hidupnya Telah menghilami orang-orang Hingga saat ini Terima kasih telah menonton!